Oke, Sobat Brandi, kali ini kita bahas satu soal matematika untuk kategori persamaannya. Oke, dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Jadi tahun ini dikurangi 2 adalah 6 kali umur anaknya. Otomatis umur anaknya juga dikurangi 2. Kita bicara dua tahun yang lalu. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian persamaan kedua, 10 tahun mendatang. Tahun ini ditambah 10 tahun mendatang adalah 2 kali umur anaknya. Anaknya juga akan ditambah 10. Kenapa seperti itu? Karena umur anaknya 10 tahun mendatang itu adalah setengah dari umur ayahnya. Oke. Nah, dari dua persamaan ini, kita sudah siapkan jawaban untuk Sobat Brandi. Nah, sekarang kita tinggal membahas jawaban yang sudah disiapkan. Oke. Dari persamaan pertama, kita lakukan pendekatan bahwa Y sama dengan 6A dikurangi 10. Oke, penyederhanaannya seperti itu menjadi persamaan pertama. Dari persamaan kedua, kita sederhanakan bahwa Y sama dengan 2A plus 10. Nah, dari sini kita sudah mudah nih untuk mencari nilai A-nya. Setelah kita masukkan bahwa Y sama dengan Y, artinya bahwa 6A-10 itu sama dengan 2A plus 10. Kemudian kita dapatkan bahwa nilai A adalah 5. Oke ya. Kemudian kita substitusikan dari nilai A tersebut ke persamaan kedua. Kita dapatkan bahwa Y sama dengan 2A plus 10. Y sama dengan 20. Nah, jadi umur ayah sekarang adalah 20 dan umur anak sekarang adalah 5. Sekarang kita tinggal buktikan ya. 2018 dengan 2016 adalah 2 tahun yang lalu. Umur seorang ayah pada tahun 2018 adalah 20 tahun saat ini. Dan umur anak saat ini adalah 5 tahun. 2 tahun yang lalu berarti umur ayahnya adalah 18 tahun. Dan umur anaknya adalah 3 tahun. Oke ya. Bahwa 18 tahun adalah 6 kali dari umur anaknya 2 tahun yang lalu. Oke. Pembuktiannya terbukti ya. Bahwa benar. Oke. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga membantu. Selamat menikmati.